Intro Saat aku berseru di dalam kesesakanku Kau menjawabku dan beri kelegaan Kasihanilah aku dan dengarlah doaku Kau Tuhan yang membenarkanku Biar cahaya wajahmu menyinari hidupku Limpahi aku dengan kasih karuniamu Biar ku tinggal diam dalam hadiratmu Dipenuhi dengan damai sempurna Korusnya kita nyanyikan Biar cahaya wajahmu menyinari hidupku Limpahi aku dengan kasih karuniamu Biar ku tinggal diam dalam hadiratmu Dipenuhi dengan damai sempurna Kita nyanyikan dari awal Saat aku berseru Di dalam kesesakanku Kau menjawabku dan beri kelegaan Amin Kasihanilah aku dan dengarlah doaku Kau Tuhan yang membenarkanku Biar cahaya wajahmu Biar cahaya wajahmu menyinari hidupku Limpahi aku dengan kasih karuniamu Biar ku tinggal diam dalam hadiratmu Dipenuhi dengan damai sempurna Kalau kita baca di Alkitab Ada nyanyian doa Musa Tuhan menyuruh Musa Melepaskan berkat buat bangsa Israel Tuhan sendiri memberikan kepada Musa Kata-katanya Ini Kalau kamu memberkati umatku Ucapkan ini Kata-katanya itu berkata begini Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan engkau kasih karuniam Tuhan Allah menghadapkan wajahnya Kepadamu dan memberikan engkau Damai sejahtera Itulah doa berkat Musa yang dilepaskan untuk bangsa Israel Dan saya percaya Waktu kita nyanyikan ini Kita minta Kata-katanya dari yang nomor dua tadi Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan engkau kasih karunia Percaya kalau Tuhan menyinari kita dengan wajahnya Dia berikan kasih karunianya buat kita Amen Katakan sama-sama Biar cahaya wajahmu Menyinari hidupku Biar cahaya wajahmu Menyinari hidupku Menyinari hidupku Menyinari hidupku Menyinari hidupku Lipahi aku dengan kasih karuniamu Biar ku tinggal dia Biar ku tinggal dia Dalam hadiratku Dipenuhi dengan damai sempurna Dipenuhi dengan damai sempurna Dipenuhi dengan damai sempurna Oh haleluya, haleluya Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan Tuhan menyinari kami dengan wajahmu Dan memberikan kami kasih karuniamu Tuhan Semua tidak peduli siapapun Kami yang datang kepadamu Kami yang memuji menyembahmu bersama-sama saat ini Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami Dan memberikan kasih karuniamu kepada kami Kami mengalami dan merasakan itu Hari demi hari Lebih dan lebih lagi Oh thank you Jesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Hatiku percaya Hatiku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Dalam segala keadaan kami mau belajar percaya kepadamu Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku Pengharapanku Hanya padamu Sekali lagi katakan Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku percaya Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku percaya Namun tetap ku pegang Ku pegang janjimu Pengharapanku Pengharapanku Hanya padamu Hatiku percaya Hatiku percaya Ya Tuhan Hatiku percaya Hatiku percaya Selalu ku percaya Ya hatiku percaya Hatiku percaya Ya Tuhan Hatiku percaya Ya Tuhan Hatiku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Kami yang percaya kami berikan sorak-sorak bagimu Tuhan Haleluya Haleluya Oh Ramaiya 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 Hadiratmu melingkupi tempat ini Tuhan Hadiratmu melawat setiap kami di rumah-rumah juga Oh Yesus biar mata kami tertuju kepadamu saat ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus kau mengasih kami Yesus 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 Kau berarti bagiku Oh Yesus Yesus Kau segalanya bagiku Katakan engkau kekuatanku Tuhan Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu Rokku berserah Kepadamu Rokku berserah Rokku berserah Yesus 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 Kau berarti bagiku Tuhan Yesus 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 Amin Amin Kau segalanya bagiku Amin Kau segalanya bagiku Amin Kau segalanya bagiku Amin Amin Tuhan Sekarang berfirman Atas kami Tuhan Jadikan kami penyembah yang benar Jadikan kami Pemasmur yang disukai Tuhan Biar hidup ini selalu Menyenangkan Buh Tuhan Dalam nama Yesus Katakan amin Amin Oh Haleluya Nah såna dikasih Tuhan Kali ini Tuhan bawa kita Sampai kepada Masmur 123, ya Masmur 123 ada 4 ayat di dalamnya kita akan baca sama-sama Masmur 123, sudah ayo 1, 2, 3, nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyanyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita, ayo 3, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang sombong apa yang diungkapkan pemasmur, mungkin kadang-kadang kalau kita dengar doa ataupun nyanyian masmur, kita bayangkan dulu nyanyinya kayak gimana ya, dan kata-katanya mungkin kadang-kadang kita kadang-kadang terlalu berani ya, atau mungkin kata-katanya terlalu apa ya, kok kayak menghakimi orang atau kayak wah nyumpahin begitu seperti, tapi sudah dikasih Tuhan, kita mesti lihat keadaan, situasi, ketika mereka dalam tekanan yang demikian berat, apa yang keluar adalah ketulusan hati, apa yang memang ada dalam hati, saya sering berkata seorang penyembah, kalau dengan Tuhan pribadi, seorang boleh ngomong apapun yang ada di hati, Tuhan lihat ketulusan hati, tapi memang lain kalau sudah sedang berdoa di depan umum ya, tentunya cara doa sudah juga berbeda, tapi saudara saya kembali, saya belajar dari pemasmur, apa yang dikatakan di ayat yang kedua, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhan, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyanyinya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita, saudara sebetulnya arti ayat ini itu berbicara tentang sebuah tindakan penyembahan, merendahkan diri, kita sembah Tuhan, cari Tuhan sedemikian, sampai ia mengasihani kita, apa maksudnya ayat ini berkata seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyanyinya, pada zaman dulu seorang budak hamba itu gak boleh lihat muka Tuhannya, gak boleh, kalau satu ruangan, kalau hamba itu berjalan berpapasan sama Tuhannya, misalnya di satu lorong berjalan berpapasan, pasti hamba itu akan tunduk kepala, sampai Tuhannya lewat, itu budak, itu hamba demikian, jadi kalau dia satu ruangan dengan Tuhannya, dia harus lebih rendah posisinya dari Tuhannya, kalau Tuhannya duduk dia mesti duduk di lantai, dan dia menunggu instruksi apa yang Tuhannya mau sampaikan, dan waktu dia menunggu instruksi itu, matanya bukan lihat muka Tuhannya, tapi matanya lihat tangan Tuhannya, sambil dia berlutut di bawah matanya terus melirik tangan Tuhannya, mata hamba perempuan terus melirik melihat tangan nyonyanya, sampai ada instruksi, begitu Tuhannya berkata sekarang kamu pergi, kamu ambil ini, dia cuma lihat ada komando, ayo kamu bergerak, ayo kamu bertindak, saudara waktu kita ikut Tuhan, dalam penyembahan kita, itu kita seperti hamba laki-laki atau hamba perempuan, sedang memandang tangan Tuhannya, tangan nyonyanya, mungkin penyembahan saudara pada tingkat yang sedemikian rendah, sampai kita udah gak tau apa yang kita harus perbuat, dalam posisi itu, gak ada lain, kita cuma lihat tangan Tuhan, Tuhan saya mesti ngapain Tuhan, Tuhan saya mesti buat apa, cuma bisa merendahkan diri seperti hamba lalu yang kita cuma lihat tangan Tuhan, sampai Tuhan itu kasih komando, sampai Tuhan memberikan sign buat kita, saya gak tau keadaan saudara hari-hari ini, mungkin kau senang dalam keadaan demikian, saya cuma katakan keep on worshiping, tetaplah menyembah seperti hamba yang merendahkan diri, nanti lihat tangan Tuhan akan memberikan komando bagimu, tangan Tuhan akan memberikan sinyal buat saudara, tangan Tuhan akan bertindak juga untuk membela kita, memberikan kemenangan buat kita, yang percaya katakan amin, mari kita sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan, apapun yang menjadi keadaanmu, sekarang katakan di hadapan Tuhan, bawa di hadapan Tuhan, apapun permohonan yang kau sudah tulis mungkin, sudah yang ikut secara online, sudah menuliskan di kolom chat atau kolom komen, Tuhan melihat dan mendengar apa yang kau ucapkan, mungkin kau sedang tertunduk saat ini, tidak tahu apa yang harus diperbuat, saya mau katakan tetaplah menyembah, keep on worshiping dengan mata seperti hamba yang memandang tangan Tuhannya, Tuhan engkau lihat setiap kami, engkau lihat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, semua yang sedang mencari Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka hanya bisa merendahkan diri seperti hamba, menyembah padamu, Tuhan Yesus kau sanggup buka jalan, engkau akan memberikan tuntunanmu, engkau akan memberikan arahanmu buat kami, Tuhan pasti buka jalan, kasih karuniamu kau limpahkan buat kami Tuhan, terima kasih Yes Lord. Biar cahaya wajahmu, menyinari hidupku, limpahi aku dengan kasih karuniamu Biar ku tinggal diam, dalam hadiratmu, dipenuhi dengan damai sempurna Biar cahaya wajahmu, menyinari hidupku, limpahi aku dengan kasih karuniamu Biar ku tinggal diam, dalam hadiratmu, dipenuhi dengan damai sempurna Tuhan aku berdoa buat setiap umat, apapun yang sedang mereka alami, pergumulan yang berat, sekalipun yang manusia sudah bilang mustahil gak mungkin Tapi tangan Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib Mujisat masih ada bagi kami yang percaya Kalau orang lain ditolong, kami juga ditolong Tuhan Kami umatmu yang mungkin sedang berseru-seru saat ini, detik ini juga sudah mengikuti Tuhan dengar, dan tangan Tuhan pasti akan bertindak Keep on worshiping, and keep on believing Tetap menyembah, tetap percaya Tuhan pasti buka jalan Biar cahaya wajahmu, menyinari hidupku, limpahi aku dengan kasih karuniamu Biar ku tinggal diam, dalam hadiratmu, dipenuhi dengan damai sempurna Nah saya mau bacakan, ini kesaksian dari Cindy Gunadi, juga dikirim DM ke saya Shalom Pastor Welyar, mohon dukungan doa untuk putra saya Ryan 22 tahun, tanggal 20 Agustus 2024 Rencananya akan mendapatkan hasil FNAP, biopsi Untuk kecurigaan kanser kelenjar getah bening di leher kanan Kami mohon pertolongan Tuhan meluputkan Ryan dari kanker Atau apapun yang berbahaya dan memulihkan iman kepercayaan hubungan kami sekeluarga dengan Tuhan God bless you And your family and your team, thank you Oke jadi Cindy mengirimkan ke saya permohonan doa Lalu saya jawab kami dukung dalam doa ya Dan biasa saya waktu buka Apa Instagram, DM, biasanya saya langsung doakan Doakan dan saya infokan mereka bahwa saya dukung dalam doa Kemudian dikirimkan lagi oleh Cindy beberapa hari setelah itu Pastor Welyar terima kasih atas dukungan doanya Puji Tuhan hasil FNAP TB kelenjar Tidak ada tumor ganas kami percaya ini mujizat dari Tuhan Haleluya Bukan kebetulan semata karena sebelum ada hasil FNAP tersebut Diagnosa awal dokter-dokter mengarah ke CA, cancer Melalui masalah ini walaupun secara fisik dan mental sangat-sangat melelahkan Namun kami bersuka cita karena kami rasakan kehadiran, kekuatan dan pertolongan Tuhan di saat-saat keputus asaan kami Semoga ini menjadi titik balik pemulihan iman dan hubungan kami sekeluarga dengan Tuhan God bless you and your family and your team Saudara sekali lagi saya mau katakan Kalau orang lain ditolong Anda juga pasti ditolong Tuhan Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Biar cahaya wajahku menyinari hidupku Lipahi aku dengan kasih karuniamu Biar ku tinggal dia dalam hadiranku Dipenuhi dengan damai sempurna Dipenuhi Dipenuhi Dengan damai sempurna Ya Tuhan Dipenuhi Dengan damai sempurna Haleluya 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 Mari sudah dikasih Tuhan kita angkat kedua belah tangan kita Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejauh Diberkatilah keluarga Diberkatilah kesehatan Diberkatilah usaha Diberkatilah pelayanan Diberkatilah keluar masukmu Dari sekarang sampai Maranatha Bahkan sampai selama-lamanya Oleh berkat dari Allah Bapak anak dan roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan Amin Amin Jangan menyerah Keep on believing and keep on worshipping God bless you all